Panglima Komando Operasi Udara II, berikan arahan kepada prajurit Lanut Dombor. Panglima Komando Operasi Udara II Marsikal Mudati Ani Wedyargo Ekoputra, bersama Ketua Pia Ardia Garimi Daerah Kedua Kopsuk II Yanti Ekoputra, tiba di Mako Lanut Dombor pada hari Senin 30 Januari 2023. Kedatangan Panglima Komando Operasi Udara II beserta istri disambut Komandan Lanut dan Lanut, Dombor Kolonel PNB Sidik Setiono beserta Ketua Yasarini, pengurus cabang Lanut Dombor Nailin Sidik Setiono. Dengan pemberian topi khas Kalimantan dan diarap dengan kereta kuda, hingga olagraha Dombor yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman. Panglima Komando Operasi Udara II Marsikal Mudati Ani Wedyargo Ekoputra mengatakan, kunjungan kerja dari Komando Operasi Udara II ke Lanut Dombor dan Satuan Radar Satrat 223. Memang suatu hal yang harus dilakukan oleh Komando Atas. Saya harus melihat bagaimana kondisi Lanut Dombor ini, kondisi Satrat 223 balik papan. Apakah benar-benar siap operasional? Apakah benar-benar siap menjalankan tugas? Menegakkan kedolatan melalui udara menjadi pangkalan operasi. Satuan Radar siap meng-cover sesuai wilayah dan tanggung jawabnya? Ujarnya kepada Awak Media. Terima kasih telah menonton!